Intro Gebenur Aceh yang diwakili asisten pemerintahan dan kistimewan Sekda Aceh M. Jafar SHMH mengatakan sebagai mitra pemerintah yang memiliki kadar hingga tingkat gampung TPPKK dapat berperan aktif membantu program-program pembangunan pemerintah khususnya dalam penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat dengan harapan agar pandemi segera berlalu Hal itu disampaikan M. Jafar saat membuka rapat kerja daerah ke 9 tim penggarak PKK se-aceh tahun 2021 di Anjong Monmata, Kamis 21 Oktober 2021 TPPKK melalui jaringan yang tersebar di gampung-gampung kita harapkan dapat membantu garda terdepan dalam mensosialisasikan vaksinasi sehingga pandemi COVID-19 insya Allah dapat kita atasi kata Jafar Karena itu ia mengapresiasi semangat TPPKK yang telah menyukseskan berbagai program pemerintah khususnya dalam menanggulangi ancaman pandemi COVID-19 Ancaman pandemi merupakan hal serius yang tidak bisa dianggap sepilih walaupun sudah terjadi tren penurunan kasus yang signifikan Namun demikian kewaspadaan tetap harus digencarkan sebab ancaman gelombang ketiga serangan COVID-19 bisa saja terjadi Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK AC di ART Idawati dalam sambutannya menyebutkan sejak awal pandemi hingga sekarang peran dan tugas PKK yang paling utama adalah ikut membantu pemerintah dalam menanggulangi penanggulangan wabah COVID-19 dan selain itu PKK juga rutin melakukan sosialisasi 3M dan protokol kesehatan serta mengajak masyarakat termasuk para lansia agar mau divaksin Vaksin menurut dia merupakan salah satu upaya paling efektif untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity Karena mengingat manfaat vaksinasi COVID-19 sangat penting Dia kembali ingatkan agar para kader PKK sudah terlebih dahulu mengikuti vaksinasi sehingga menjadi teladan bagi masyarakat